Pedang langit dan golok naga karyat Shin Yung bagian 25. Orang itu menghela nafas. Kami bertiga adalah saudara seperguruan dan kami mendapat luka yang sangat berat. Katanya dengan suara duka. Kalau tidak ditolong Iesian, kami pasti akan meninggal dunia. Kuharap saudara suka melaporkan kepada Ousin Sehe. Kalau begitu, bolehkah aku tahu si dan nama to aku yang mulia? Tanya Bukie. Nama kami tidak cukup berharga untuk disebut-sebut. Jawabnya. Tolong beritahukan saja bahwa murid-murid Sian Ie Chiang Bun dari Hoasan P. memohon pertolongan. Sehabis berkata begitu, badannya bengoyang-goyang, paras mukanya jadi lebih pucat dan mulutnya agak terbuka seperti mau muntahkan darah. Bukie melompat dan menotok beberapa jalan darah di dada dan punggung orang itu. Begitu tertotok, darah yang sudah meluap turun kembali dan orang itu merasa dadanya agak lega. Melihat kepandayan si bocah, ia kelihatan kaget dan kagum. Bukie segera masuk ke dalam. Sinshe, katanya. Diluar menunggu tiga orang yang mendapat luka berat dan minta pertolonganmu. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah murid-murid dari Sian Ie Chiang Bun Hoasan P. Oh Cenggu mengeluarkan suara ih. Dan kemudian, ia berteriak dengan gusar. Tidak. Tidak. Usir mereka. Baiklah. Kata Bukie yang dengan cepat lalu berjalan keluar. Oh Sinshe tak bisa menemui kalian karena penyakitnya masih belum mendingan. Kata Bukie. Harap kalian suka memaafkan. Orang itu mengerutkan alis. Selagi ia mau memohon lagi, tiba-tiba salah seorang yang bertubuh kurus kecil dan rebah di atas punggung kuda mengangkat kepalanya dan mengayun tangannya. Hampir berbareng sehelai sinar emas menyambar dan serupa benda jatuh di atas meja di dalam rumah. Saudara, bawalah bunga emas itu kepada Kian Sie Poet Kiu. Kata si kurus. Beritahukanlah bahwa kami bertiga telah dilukakan oleh majikan dari bunga emas itu. Dia akan segera mencari lesian sendiri. Jika Kian Sie Poet Kiu suka mengobati kami, sesudah sembuh kami akan tetap berdiam di sini untuk bantu melawan musuh. Biarpun kepandayan kami tidak berarti, tapi masih merupakan tiga tenaga bantuan. Bukie menghampiri meja. Ia melihat bahwa senjata rahasia itu menyerupai sekuntum bunga Bwe yang terbuat daripada emas tulen, dengan sari bunga dibuat dari perak putih, sehingga Kim Hoa, bunga emas, itu indah sekali kelibatannya. Bukie mengulurkan tangan dan coba menjemputnya, tapi di luar dugaan bunga emas itu menancap di meja dan ia tidak dapat mencabutnya lagi. Dengan menggunakan jepitan obat, barulah ia berhasil. Orang kurus itu memiliki kepandayan yang cukup tinggi, tapi dia masih kena dilukakan oleh majikan bunga emas itu. Pikirnya. Xiang Toa Kou mengatakan bahwa seorang musuh akan menyatroni Ousinshe. Mungkin sekali musuh Ousinshe adalah orang itu. Sambil membawa senjata rahasia tersebut, ia segera masuk dan menyampaikan perkataan si kurus kepada Oung Cheng Gu. Coba aku lihat. Kata orang tua itu. Bukie menolak pintu dan menyingkap tirai. Kamar itu sangat gelap. Seorang yang kena penyakit cacar memang takut dengan sinar terang, maka pintu dan jendela kamar itu ditutup dengan tirai. Ia melihat muka Oung Cheng Gu ditutup dengan kain dan hanya kedua matanya yang bisa dilihat orang. Hati Bukie berdebaran. Bagaimana macamnya bisul-bisul di muka orang tua itu? Apa sesudah sembuh, dia bakal bopeng? Taruh bunga emas itu di atas meja dan lekas keluar. Perintah si Tabib Malaikat. Bukie menurut. Mati hidup mereka bertiga tiada sangkut pautnya dengan aku. Demikian terdengar suara tiap koi asian. Soal mati hidupku juga tak usah diributi mereka. Petak, bunga emas itu terbang keluar sesudah menobloskan tirai dan kemudian jatuh di tanah. Biarpun daun bunga dari senjata rahasia itu sangat tipis dan tajam, tapi karena tirai adalah lemas dan alot, maka dicobloskannya kain yang tebal itu mengejutkan Bukie. Selama berdiam dua tahun di rumah tiap koi asian, Bukie belum pernah melihat ilmu silat orang tua itu. Baru sekarang ia mendapat bukti, bahwa si Tabib Malaikat juga memiliki ilmu silat yang sangat tinggi. Ia menjemput Kim Hoa itu dan menghampiri lelaki yang kurus itu. Sambil menggelengkan kepala, ia berkata, sakitnya ow sians he sangat berat. Mendadak dari sebelah kejauhan terdengar suara roda kereta yang tengah memasuki selat ow tiap koi. Perkataan Bukie terhenti dan semua orang memasang kuping. Kereta itu cepat sekali jalannya, dan tak lama kemudian sudah berada di luar rumah. Dari dalam kereta keluarlah seorang pemuda yau kuning kulit mukanya sambil melompat. Begitu turun ia mendukung seorang kakek yang gundul kepalanya apa tiap koi asian ow sians he ada? Tanyanya. Murid Hong Tong Pei. Baru ia berkata begitu, badannya bergoyang-goyang dan ia lalu roboh bersama-sama si kakek. Dua ekor kuda yang menarik kereta, yang mulutnya mengeluarkan busa, juga berlutut dengan berbareng. Rupanya kedua binatang itu kehabisan tenaga. Melihat Romanya dua orang itu, tanpa ditanya lagi ketahuanlah sudah bahwa mereka itu baru saja melakukan perjalanan cepat 1 sampai 200 li tanpa beristirahat di tengah jalan. Sudah begitu Bukie pun mendengar disebutnya murid-murid Hong Tong Pei. Maka ingatlah ia akan halnya, di antara orang-orang yang memaksakan kematian ayah dan ibunya di atas gunung Butong San Ada Tiang Lo atau tertua dari partai itu. Ia melihat si orang tua kepala gundul lantang yang disebut Seng Ciu Kalem Kauciat. Orang tua ini tidak hadir di gunung ketika itu, akan tetapi mau ia menduga bahwa dia ini mestinya bukan manusia baik-baik. Karena itu ingin ia menolak mereka itu atau ia segera melihat munculnya lagi 4 atau 5 orang ada yang dingkluk-dingkluk sambil memegangi tongkat, ada yang saling menuntun, dan semua mereka itu mempunyai luka-luka di tubuh mereka. Ia mengerutkan alisnya. Tidak menanti sampai mereka itu datang dekat, ia lantas berkata nyaring. Oh since he kena penyakit cacar, karena dirinya sendiri belum tentu dapat ditolong, ia jadinya tidak dapat mengobati kalian, cuon-tuon. Maka itu, silahkan cuon-tuon sekalian lekas mencari lain tabib saja supaya kamu tidak digagalkan luka-luka kau, but this paragraph does not make any sense. Sementara itu, orang-orang itu yang berjumlah berlima sudah datang dekat. Nyata mereka ITN mengenakan pakaian yang bagus-bagus, mereka mirip dengan saudagar-saudagar besar, melainkan muka mereka semua pucat palsi, bagaikan kertas putih pulos, sedikit juga tidak ada sinar darahnya. Di tubuh mereka tidak tampak tanda-tanda bekas luka, dari itu teranglah sudah bahwa mereka mendapat luka-luka hebat di dalam. Orang yang berjalan di muka, yang tubuhnya jangkung dan gemuk, mengangguk terhadapkan ciat serta si pria kurus dan kecil, atas mana, mereka itu saling menyeringai. Jadinya, tiga rombongan orang itu, semua kenal satu dengan lain. Bukiai heran, tertarik rasa ingin tahunya. Apakah kamu semua terlukanya si pemilik bunga emas? Ia tanya, benar, menjawab si gemuk, yang terus berpaling kepada kan ciat, untuk menanya. Saudara kan, apakah kau telah bertemu sama Ousinsha? Kan ciat nuang geleng kepala. Saudara Nio, mukamu lebih terang. Mungkin kau dapat mengundang Ousinsha. Katanya siapakah itu si pemilik bunga emas? Tanya Bukiei menyelak. Kenapa dia demikian galak? Saudara kecil. Berkata orang yang dipanggil saudara Nio oleh kan ciat tanpa dia menjawab pertanyaan si anak tanggung. Tolong kau menyampaikan kepada Ousinsha bahwa aku si orang si Nio dari toko emas Goan Seng di Buhu telah datang dari tempat yang jauh memohon berobat. Si orang yang muntah darah hidup, yang tiba paling dulu, menduga Bukio muda sekali tetapi bukannya sembarangan orang, maka dia bertanya. Saudara kecil, kau siapa? Apakah hubungan sama Ousinsha? Aku juga pasien dari Ousinsha. Bukiei menyaut. Sudah dua tahun lebih Ousinsha mengobati aku. Aku masih belum sembuh betul. Ousinsha telah membilang, dia tidak dapat mengobati. Maka itu, sudah pasti dia tidak bakal mengobatinya. Karenanya, tidak ada gunanya untuk kamu berdiam lama-lama di sini. Selagi mereka berbicara, dengan beruntun kembali datang empat orang. Ada yang naik kereta, ada yang menunggang kuda, dan mereka ini juga datang untuk minta ditolong diobati, mereka memintanya dengan sangat. Bukiei menjadi heran sekali hingga ia berpikir. Lembah Oung tiap kok ini sepi luar biasa. Kecuali orang-orang partai agama susat, orang Kang Oung juga sedikit yang sekali mengetahuinya. Maka itu mereka ini ialah orang-orang Hong Tong Pei dan lainnya, yang bukan kaum sesat. Kenapa mereka berbareng pada datang kemari untuk berobat? Pula, kenapa mereka juga terluka berbareng? Dan itu pemilik bunga emas, dia lihai sekali. Untuknya jikalau dia mau mengambil jiwa mereka ini, itulah bukan pekerjaan sulit. Kenapa dia justru melukai orang-orang ini hebat begini macam? Di antara semua orang itu, yang berjumlah empat belas, ada yang pandai bicara, ada yang diam saja, tetapi mereka semua bersatu hati tak mau mengangkat kaki walaupun mereka sudah ditolak. Ketika itu sudah maghrib, mereka seperti memenuhi sebuah ruang. Kacung tukang masak nasi sudah lantas menyajikan barang makanannya Bukiei, dan Bukiei tanpa sungkan lagi lantas berdahar seorang diri. Kemudian ia duduk menghadapi meja dan dengan terangnya pelita, ia membaca buku tentang ilmu ketabiban. Semua orang itu ia tidak ambil peduli. Ia telah berpikir. Aku telah dapat mempelajari ilmu tabib dari O Sing Sehe, maka itu aku pun boleh mempelajari ilmunya, melihat kematian tidak menolong. Malam telah tiba. Malam itu sunyi sekali. Di dalam rumah gubuk itu tidak terdengar suara apa-apa lagi kecuali suara bumi membalik-balik halaman bukunya serta suara bernafas keras dari mereka yang terluka. Justeru suasana sedang sunyi-sunyinya itu, dari luar gubuk terdengar tindakan kaki dari dua orang. Bukiei heran. Ia lantas mengangkat kepalanya. Ia memasang kuping. Tindakan tadi perlahan, selagi mendekati, semakin perlahan terdengarnya. Terang orang lagi menghampirkan ke rumah gubuk. Tak lama, atau lantas terdengar suara yang halus tetapi terang. Ibu, di sana ada sinar api di dalam rumah. Kita sudah sampai. Didengar dari suaranya itu, orang itu mestinya seorang anak kecil. Anak, kau capai atau tidak? Lalu terdengar suara lain, lebih keras tetapi toh dari seorang wanita juga. Aku tidak capai. Sahut si anak barusan. Ibu jikalau tabib sudah mengobati kau, kau tentunya tidak sakit lagi. Si wanita terdengar menjawab. Ya. Tapi entahlah dia suka menolong atau tidak. Hati bukia tergerak. Ah, rasanya aku kenal baik suara ini. Pikirnya. Rupanya dia nonak ya siauhau. Pasti tabib akan mengobati ibu. Kata pula si anak perempuan. Jangan khawatir. Apakah nyeri ibu sudah mendingan? Sedikit mendingan? Menyahut sinyonya yang dipanggil ibu itu. Ah, anak yang bersengsara. Mendengar pula suara orang itu, bukia tak sangsi lagi. Ia lantas lompat ke ambang pintu. Toh kie kou wikou di sana, ia menanya apakah kau pun terluka. Lalu di bawah terangnya seng putri malam ia melihat seorang wanita yang sebelah tangannya menuntun seorang nona kecil, seorang anak perempuan juga. Wanita itu yang dipanggil kou wikou, atau bibi, benarlah kie siauhu adanya. Akan tetapi siauhu tidak mengenalinya sebab ketika di atas gunung butongsan mereka bertemu, bukia baru berumur 10 tahun, dan sekarang, seng waktu sudah lewat 5 tahun. Kau, kau, tanda petik. Tanyanya heran. Kou wakou, kau telah tidak mengenali aku, bukan? Kata bukia. Aku tia bukia. Ketika dulu hari dibutongsan ayah dan ibuku membunuh diri, aku melihat kau. Siauhu berseru saking herannya. Inilah ia sama sekali tidak menyangka. Berbareng dengan itu, ia menjadi kaget sendirinya dan likat. Ia seorang nona yang belum menikah, membawa-bawa seorang anak perempuan. Sekarang ia berhadapan dengan bukia, keponakan dari Inli Heng bakal suaminya itu. Sebagai bocah tanggung, bukia tentulah sulit untuk diberi pencahasan tentang keganjilan itu. Maka mukanya menjadi merah. Karena ia lagi terluka serta lukanya bukan enteng, kagetnya itu membuat tubuhnya terhuyung. Anak perempuan itu, yang umurnya baru 6 atau 7 tahun, melihat ibunya mau jatuh, ia lantas menjamret tangannya, akan tetapi ia bertenaga lemah, ia dapat berbuat apa? Bukia melihat si Yauhu mau jatuh, karena mana si nona cilik pun bakal roboh juga, ia lantas menahan pundaknya bibi itu. Kau wakau, silahkan masuk ke dalam untuk beristirahat. Ia mengundang. Ia berkata begitu ia toh memimpin orang masuk ke dalam ruang. Karena ini, dengan pertolongan cahaya api, ia lantas melihat luka si bibi, luka di pundak kiri dan di bahu kanan, bekas golok atau pedang. Melihat darah yang menembus dari balutan, luka itu mestinya parah. Pula si nona merintih beberapa kali, tandanya hebat menahan rasa nyerinya. Mendengar rintihan atau batuk-batuk si nona, bukia mengerti hebatnya luka si bibi. Di dalam halnya ilmu ketabiban, sekarang ini bukia telah dapat melawan sembarang tabib kenamaan. Suara batuk itu menadakan si nona telah mendapat goncangan pada pinggiran peparunya yang kiri. Kau wakau, katanya. Tangan kananmu telah bentrok sama tangan orang dan karena itu kau terluka pada bagian peparumu deim hie. Ia berkata begitu, tetapi tanpa menanti jawaban, ia lantas mengeluarkan tujuh batang jarum emas. Dengan itu, tanpa membukai baju si nona, ia menusuk di tujuh jalan darah Nguni Pundak, Hoakei di Dada Cietek dan lain-lain. Kepandaian di dari bukia ini sekarang beda jauh dari waktu dulu hari ia mengobati siang ye cun. Selama dua tahun ia belajar di bawah pimpinan tiap koi esian ung cenggu, ia sudah mendapat kemajuan pesat. Penghalang satu-satunya ialah usianya yang masih terlalu muda. Jadi kalau dibandingkan dengan gurunya, ia masih ketinggalan jauh sekali. Hanya di dalam ilmu menusuk jalanan darah dengan jarum emas saja, ia sudah mendapatkan tujuh atau delapan bagiannya. Kies Yauhu melihat anak tanggung itu mengambil jarum, ia tidak tahu apa perlunya itu, maka ia heran dan kagum ketika tahu-tahu dia telah ditusuk berulang-ulang secara demikian hebat dan tepat. Begitulahka sudah ditusuk, ia merasakan dadanya tidak terlalu sesak lagi. Anak yang baik. Ia berseru dalam girangnya aku tidak sangka kau berada di sini dan juga telah dapat mempelajari ilmu tabib begini sempurna. Si Yauhu lantas ingat kejadian di Butong San itu hari, ketika ia menghadapi Tio Cui San dan In Soso, suami istri itu, saling bergantian membunuh diri, hingga mayat mereka dipeluki-bukiye. Ia merasa terharu sekali, ia berkasihan terhadap anak itu, maka ia telah memujuk dan menghiburinya seraya memberikan juga kalungnya yang terbuat daripada emas. Hanya ketika itu bukiye sudah menampik pemberian itu sebab dia lagi sangat berduka dan gusar, hingga dia memandang semua tetamu yang hadir di situ adalah musuh-musuh yang mendesak kebinasaan ayah dan ibunya. Atas penampikan itu, Si Yauhu jadi malu sekali, tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Kemudian pikiran bukiye berbah. Inilah disebabkan ketika dia terlukakan serangan milmu hian bengsin ciang, dia sudah ditolong mati-matian oleh In Li Heng, yang sudah mengorbankan banyak tenaga dalamnya. Pertosatu Ongan itu dia ingat betul. Dia merasa berhutang budi, maka juga, karena mengingat budinya In Li Heng dia menjadi ingat juga kebaikan Ki Si Yauhu dan untuk membalas budinya si Paman Guru, pantas dia memberikan kesan baik terhadap si tunangan si Paman. Semakin usianya bertambah semakin dia dapat berpikir, membedakan yang benar dan yang salah. Dia juga ingat tempo dulu kala, sekalian Paman Gurunya telah membicarkan persoalan minta God Biye Pei bekerja sama menentang musuh. Jadi God Biye Pei bukanlah musuh utama bahkan sama sekali bukanlah musuh Butong Pei. Pada dua tahun dulu, ketika Bu Kiai bertemu sama Siang Gye Cundi di luar rimba, di sana Is menyaksikan Kiai Si Yauhu menolongi Feng Huo Siu. Perbuatan mulia nona itu membuatnya beranggapan si nona ialah orang baik. Hanya sekarang ini ia belum dapat memikir kenapa Si Yauhu, si bibi yang belum menikah, telah mempunyai anak perempuan umur lebih daripada lima tahun itu. Cuma Si Yauhu yang lihat sendirinya. Selama ini Bu Kiai dapat melihat jelas anaknya bibi itu. Nona cilik itu berdiri di ambisi si ibunya. Dia masih kecil tetapi nyata dia cantik sekali. Sepasang alisnya bagaikan dilukis, sepasang matanya hitam dan celi, dan dengan metu, tajam mengawasi padanya. Ibu, apakah anak ini si tabib? Kemudian anak itu berbisik di kuping ibunya. Apakah rasa nyeri ibu sudah baik? Mendengar panggilan ibu. Mukanya Si Yauhu menjadi merah pula, tak dapat ia mencegah jengahnya. Inilah kakakmu, kakak Bu Kiai. Ia menyahuti. Ayah kakakmu ini ialah sahabat ibumu. Kemudian ia meneruskan pada Bu Kiai, perlahan dia, dia bernama Poet Hoiei. Ia berhenti pula sejenak. Dia siu. Yo Poet Hoiei. Bu Kiai girang, dia tertawa. Bagus. Dia berseru. Aku Tio Bu Kiai dan kau Yo Poet Hoiei. Senang Si Yauhu melihat sikap wajar dari Bu Kiai, tak sedikit juga sikap si anak yang hendak menegur kepadanya. Hatinya menjadi lega. Anak, kepandayan kakakmu hebat. Ia kata pada anaknya. Sekarang ini rasanya Riku sudah berkurang. Poet Hoiei memainkan matanya yang celi itu. Ia mengawasi ibunya, terus ia mengawasi Bu Kiai. Sekonyong-konyong ia maju kepada bocah di depannya, untuk merangkul, untuk mencium pipinya. Bukan main terkejutnya Bu Kiai. Nona Poet Hoiei ini adatnya sangat polos dan wajar. Sedari masih kecil sekali, kecuali ibu dan pengasuhnya, ia tidak pernah bertemu sama lain orang. Sekarang ibunya terluka parah, mereka pun dalam kesukaran besar, sekarang ia menyaksikan Bu Kiai menolongi ibunya itu yang nyerinya menjadi ringan sekali. Ia bersyukur bukan main. Adalah kebiasaannya, kalau ia mengutarakan kegirangan dan rasa syukurnya, suka ia berlompat kepada mereka, untuk memeluk atau merangkul, untuk mencium pipi mereka. Kebiasaan ini sekarang ia melakukannya terhadap Bu Kiai tanpa malu. Hus! Siowu berseru. Jangan begitu Huiei Jiei kakak Bu Kiai tidak senang nanti. Poet Huiei mementang kedua matanya, ia heran. Apakah kau tidak senang padaku? Ia tanya Bu Kiai. Kenapa aku tidak boleh berlaku baik kepadamu? Bu Kiai tertawa. Aku girang. Sambutnya. Aku suka berbuat baik terhadapmu. Dan ia membalas mencium pipi yang halus dari nona cilik itu. Poet Huiei girang bukan main, ia menepuk-nepuk tangan. Hai, tabib kecil, lekas kau obati ibu, supaya ibu semibuh seluruhnya. Ia berseru. Nanti aku cium pula padamu. Tidak kepalang girangnya Bu Kiai mendapatkan orang demikian manja dan lincah. Selama belasan tahun hidupnya, ia telah bergaul sama banyak orang, tetapi mereka itu adalah paman-pamannya dan Xiang Yechun juga masih lebih tua 8 tahun daripadanya. Di dalam perahu ia pernah bertemu sama Kuoptit Jiak, akan tetapi pertemuan itu sangat pendek, belum ada satu hari mereka sudah mesti berpisah pula. Jadi belum pernah ia bergaul sama sahabat-sahabat cilik sebayanya. Maka itu, mendapati nona ini, ia berpikir. Jikalau aku mempunyai adik benar sekecil ini, yang begini menarik hati, pastilah aku sering mengajak dia pergi bermain-main. Dalam usia 14 tahun, anak yatim piatu ini masih kekanak-kanakan. Ia kehilangan ketikanya untuk bermain-main seperti anak-anak yang kebanyakan. Sementara itu Kiai Xiaohu telah menyaksikan semua hadirin yang pada terluka. Ia merasa malu untuk mendahului mereka. Cuan-cuan ini datang terlebih dulu daripada aku, pergi kau periksa mereka lebih dulu. Ia kata pada Bukie. Ia tidak ketahui duduknya hal. Sekarang ini sakit pun berkurang banyak. Mereka datang untuk berobat kepada O Sin Shi. Bukie mengasih tahu. Cuma sekarang ini O Sin Shi sendiri lagi sakit. Mana dia bisa mengobati orang? Mereka tidak mau berlalu, maka itu biarlah mereka terus menunggu. Kau-kau, kau bukannya mencari Sing Sehe. Jikalau kau percaya keponakanmu ini, mari sini, biar aku periksa lebih jauh lukamu. Sudah lama juga aku berdiam di sini, tentang luka-luka aku mengetahui sedikit. Sebenarnya Kiai Xiaohu yang mendapat suatu petunjuk, datang ke lembah ini untuk mencari tiap koi esian O Cenggu. Ia datang dengan serapa maksud dengan kanciat beramai itu. Maka itu, melihat keadaannya kanciat semua, ia heran siapa tahu duduknya hal sederhana saja. Ia lantas mengerti bahwa O Cenggu tidak berniat menolongi mereka itu. Tapi mengenai Bukie, kepercayaannya lantas muncul. Bukankah ia telah ditusuk berulang-ulang dan sekarang rasa nyerinya telah berkurang banyak? Ia jadi tidak boleh memandang enteng kepada usia bocah ini. Baiklah. Katanya kemudian. Aku terima kasih padamu. Tidak apa tabib besar tidak mau mengobati aku, asal adakah si tabib kecil? Bukie lantas minta bibi itu masuk ke kamar samping di mana ia lantas bekerja. Lebih dulu ia guntingi bajunya si bibi di bagian tubuhnya yang terluka. Ia mendapatkan tiga luka bacokan golok di bahu, sambungan pundaknya telah menggeser dari tempatnya. Di lengan juga ada tulang yang remuk. Di matanya tabib yang kebanyakan, luka-luka itu ialah luka-luka yang sukar untuk diobati, tetapi di mata muridnya Oung Cenggu, itulah luka-luka biasa. Maka Bukie lebih dulu menyambung rapi dulu, tulang yang berkisar itu, habis mana ia memborahkan obat. Kemudian lagi, ia membuat surat obat, yang obatnya ia suruh kacung memasaknya matang. Ia belum biasa membalut luka tapi toh, walaupun rada lambat, dapat menyelesaikan juga tugas ketabibannya itu. Kau wakau, sekarang silahkan kau beristirahat dulu. Katanya akhirnya. Sebentar, setelah habis kekuatan baal dari obat ini, kau akan merasa sakit luar biasa. Terima kasih. Menyahut bibi itu. Bukie pergi ke kamar obat untuk mencari buah Ongo dan buah Heng. Ia bawa itu untuk dikasihkan pada poet Hoie. Ketika ia kembali, si Nona sudah tidur menyendar kepada ibunya sebab dia telah tidak tidur satu malaman. Dari itu ia masuki saja buah-buahan itu ke dalam saku si Nona. Lantas ia kembali ke depan. Pria yang muntah darah itu, orang Hoa Sanpei, lantas berbangkit. Ia menjura dalam terhadap si anak tanggung. Siaw Sinshe, katanya. Ia memanggil Siaw Sinshe, atau tabib kecil. Oleh karena Ousinshe lagi sakit, kau saja yang menolong mengobati kami. Pasti kami akan sangat bersyukur terhadapmu. Bukie mengawasi orang itu dan kawan-kawannya. Sebenarnya semenjak ia belajar ilmu kecuali mengobati Siaw Sinshe dan Siaw Sinshe ini, belum pernah ia mencoba terlebih jauh ke pandayanya itu. Akan tetapi ia ingat kata-katanya Ousinshe, ia menguasai dirinya. Rumah ini rumah Ousinshe. Ia berkata, dan aku sendiri adalah orang yang menderita sakit yang berada di bawah rawatannya, mana berani aku melancangi tuan rumah. Orang Hoa Sanpei itu mengawasi si bocah, ia seperti dapat membadihati orang. Memang umumnya, seorang tabib kenamaan mesti telah berusia 5 atau 60 tahun. Ia berkata untuk mengumpak. Maka itu luar biasa Siaw Sinshe, yang usianya masih muda sekali tetapi kepandainya kau sangat langka. Maka itu. Sinshe, aku mohon sukalah kau menolongi kami. Si orang terok Maksinio yang romannya seperti hartawan turut bicara. Kami 14 orang, di dalam kalangan Kang O, kami mempunyai juga sedikit nama. Katanya. Maka itu, jikalau kami dapat ditolong oleh Siaw Sinshe, setelah kami pulang nanti, pasti kami akan mengeluarkan kepandain Sinshe ini supaya namanya menjadi kesohor hingga di dalam satu malam, kau akan jadi terkenal di seluruh negeri. Dasar masih terlalu muda, dan tidak punya pengalaman, Bukye tertarik kata-kata yang mengumpak-umpak itu, hatinya menjadi girang. Apakah bagusnya nama kesohor di seluruh negeri? Katanya. O, Sinshe sendiri tidak dapat menolong kalian, apalagi aku. Apakah yang aku bisa bikin? Agaknya luka kamu bukannya enteng, maka begini saja, aku akan membantu meringankan rasanya rimulantasia mengambil obat-obatan guna memberi pertolongannya. Ketika ia sudah melihat luka orang-orang itu, ia menjadi haran. Nyata, setiap luka itu beda satu dari lain, semuanya luka-luka biasa. Belum pernah O Cenggu mengajari ia tentang bermacam-macam luka semacam ini. Ada seorang yang rupanya telah dipaksa menelan beberapa puluh batang jarum, ada orang perutnya tengonjang, tergempur tenaga dalam, ada yang beberapa jalan darahnya telah terlukakan racikan pisau. Semua itu menandakan, si pembuat luka juga mengerti itu tabib baik sekali. Semua itu ialah luka-luka yang sangat sukar diobatinya. Ada lagi orang yang pinggiran peparunya terpaku hingga tak hentinya dia batuk-batuk dan mengeluarkan darah, ada pula orang yang tulang-tulang iganya padat patah tetapi luka itu tidak mengganggu peparu atau jantungnya. Seorang lagi terkutungkan kedua ujung tangannya lalu tangan-tangan yang buntung itu, yang kiri ditaruh ke bahu kanan, yang kanan ditaruh di bahu kiri. Masih ada pula yang bengkak seluruh tubuhnya seperti bekas dipagut kebuang atau binatang berbisa lainnya. Semua luka mereka luar biasa. Tidak satu juga yang aku bisa obati. Pikirnya, orang yang membuatnya luka itu hebat sekali, dia liahai. Kenapa dia menyiksa orang sampai begini? Karena memikir begini, ia menjadi ingat lukanya kiai si Yauhau. Luka bibi terlihat biasa saja, apakah bibi pun mendapat luka di dalam? Pikirnya pula kaget. Kalau tidak, mengapa bibi seorang yang dikecualikan? Lekas-lekas ia meninggalkan kanciat semua. Ia lari ke dalam. Segera ia memeriksa nadinya si Yauhau. Ia menjadi kaget. Ia mendapatkan nadisi bibi bergerak-gerak, sebentar keras, sebentar kendor, atau sebentar lagi jalannya lurus dan serat bergantian. Pasti itu disebabkan sesuatu dari dalam tubuh. Ia kaget sebab ia tidak mengerti akan perubahan itu. Keempat belas orang itu aneh lukanya, ia tidak memikirkannya. Di antara mereka itu ada orang Hong Tong Pei, yang ada sangkut pautnya dengan kebinasaan ayah dan ibunya, jikalau mereka tersiksa, pantaslah juga. Akan tetapi kiai si Yauhau, bibinya ini, tidak dapat ia tidak menolongnya. Maka lekas-lekas ia pergi ke kamarnya Ong Chenggu. Sinshe? Apa Sinshe sudah tidur? Ia tanya perlahan. Ada apa? Ia mendapat jawaban. Tidak peduli siapa, aku tidak akan mengobatinya. Ya, Sinshe. Hanya luka mereka itu, semuanya luka yang aneh-aneh. Bukie lantas saja menurunkan tentang semua luka itu. Ong Chenggu wa, yang teraling dengan sekosol mendengari. Kalau ada yang ia tidak mengerti ia menanya tegas, untuk itu. Boakie mesti pergi keluar kepada orang-orang yang luka itu, untuk memeriksa pula selanjutnya untuk ia memberikan jawabannya yang terang kepada tiap koi asian. Oleh karena ini, setengah jam tempo dibutuhkan untuk mendapat tahu jelas lukanya semua 15 orang itu berikut si Yauhau. Beberapa kali Ong Xinso mengasih dengar suara tidak terang, agaknya ia terang berpikir, banyak kemudian, ia kata hektometer semua luka itu tidak akan dapat menyulitkan aku. Tanda petik. Belum lagi Bukie sempat menanya, tiba-tiba ada orang yang bersuara di belakangnya katanya. Ong Xinso, pemilik bunga emas itu telah memilangi aku, untuk aku menyampaikan kepada kau. Dia bilang, kecewa kau dipanggil tiap koi asian, sebab 15 macam luka ini, aku menduga tidak satu yang kau sanggup sembuhkan. Haha, benar-benar sekarang kau menyembunyikan diri, kau berpura-pura sakit. Bukie berpaling. Ia mengenali si orang tua berkepala lanang sengciu kalemkan cia dari Kong Tongpei. Tadinya ia menyangka rambut orang rontok wajar, kemudian ia mendapat tahu, rambut itu rontok sebab kepalanya si Gundul pernah dilabur obat yang sifatnya keras oleh si pemilik bunga emas atau Kim Hoa hingga rambutnya habis. Bahkan sisa obat beracun menempel dan menembusi kulit, hingga selanjutnya kepala menjadi gatal terus-terusan, Hingga ada kekhawatiran, selewatnya beberapa hari, racun yang jahat itu nanti menyerang polo atau otak, hingga orang bisa menjadi gila. Sekarang pun kedua tangannya dirantai oleh kawan-kawannya, supaya tidak dapat menggaruk, kalau tidak, tidak nanti dia dapat melawan rasa gatanya itu. Atas kata-kata jago Kong Tongpei itu, O Cenggu kata dengan tawar. Untukku, aku dapat menyembuhkan syukur, tidak dapat pun tidak apa. Ringkasnya, aku tidak mau mengobati kau. Aku lihat kau masih dapat hidup sampai tujuh atau delapan hari lagi, karena itu baiklah kau lekas pulang untuk menemui istri dan anak-anakmu, orang sedalam ruang tangga. Apa perlunya kau banyak omong di sini? Apakah fadahnya itu? Kanciat menggoyang-goyangkan kepalanya. Selagi mendongkol, berduka dan berkhawatir, rasa gatanya menyerang hebat sekali. Karena ia tidak bisa menggaruk, ia membenturkan kepalanya berulang-ulang kepada tembok, sedang kedua tangannya, yang digerak-gerakan, mendatangkan suara berkelontrangan yang berisik. Dan terdengar jelas napasnya yang memburu. Oh Singshe, orang yang menggunakan bunga emas itu, siang atau malam, bakal datang kemari. Ia berkata dengan sengit. Aku juga telah melihat bahwa kau pun tidak bakalan mati secara baik, maka itu, aku pikir baiklah kita bergabung bekerja sama melawan dia. Bukankah ada terlebih baik begitu daripada kau nantikan kematianmu dengan tidak berdaya? Jikalau kamu semua masih dapat melawan dia, siang-siang kamu telah membunuh mampu sepadanya. Kata Oh Cenggu apakah perlunya aku mendapatkan 15 kantong nasi yang tidak mempunyai guna? Kan Ciat menjadi putus asa. Dari omong keras, ia menjadi merendah, memohon pertolongan tabib pandai itu. Tetapi Oh Cenggu sudah bertekad dengan keputusannya, bahwa ia tidak mau ambil peduli. Akhirnya Kan Ciat menjadi gusar, hingga ia berjingkrakan. Baiklah. Serunya saking nekat ke kiri dan ke kanan toh bakal mampus, maka kalau benar-benar mesti mampus, baiklah, aku akan menggunakan api membakar kandang anjingmu ini. Kami yang biasa memasuki golok putih bersih dan mengeluarkan golok berdarah merah, biar kami membuat terjungkal kau, pendeta bangsat. Biarlah kita sama-sama mengantarkan jiwa kita di tempat ini. Saat itu, dari luar masuk lagi seorang lain, yaitu orang yang ditolong Bukie waktu mau muntahkan darah. Melihat kekalapan Kan Ciat ia meraba pinggang dan mengeluarkan sebat tanggo Bukie Kongcek, senjata semacam pusut. Sambil menotol dadakan Ciat dengan pusutnya, ia berkata, Kau berdosa terhadap Oh Ciam Pue, dan aku si orang Shisie, merasa sangat tidak enak. Kau ingin yang masuk pisau putih, yang keluar pisau merah? Baiklah. Aku akan mengiringi keinginanmu. Ilmu silat Kan Ciat sebenarnya tebih tingga daripada si orang Shisie. Tapi karena kedua tangannya diikat dengan rantai besi, maka ia tak melawan dan hanya mengawasi dengan mata membelalak. Oh Ciam Pue, kata si orang Shisie dengan suara nyaring. Bo Am Pue Siekong Wan Murid Sian Ia Sian Seng dari Ho An San memberi hormat. Seria Ia berkata begitu, ia menekuk lutut dan manggutkan kepala empat kali. Melihat begitu, dalam hati Kan Ciat lantas saja timbul sedikit harapan. Oh Ceng Gu yang tidak dapat dipaksa dengan kekerasan, mungkin dapat ditataki dengan kelembekan. Sesudahnya menjalankan peradatan besar, Siekong Wan berkata pula. Kami sungguh bernasib sial, karena justru pada waktu kami memerlukan pertolongan, Oh Shisie sakit. Tapi kami tahu, bahwa di sini terdapat seorang saudara kecil yang mempunyai kepandaian tinggi dalam ilmu pengobatan. Maka itu, kami memohon Oh Ciam Pue Suka memberi permisi supaya saudara kecil itu mengobati luka kami yang sangat luar biasa. Di kolong langit, kecuali murid tiap koklesian tiada orang lain yang dapat menyembuhkan luka kami. Anak itu bernama Tio Bukie. Kata si Tabib Malaikat dengan suara tawar. Dia putra Tio Sem Hong. Aku Oh Ceng Gu manusia jahat dari agama siluman tak ada sangkut lautnya dengan murid dari partai yang lurus bersih. Dia sendiri kena racun dingin dan meminta pertolonganku, tapi aku sudah bersumpah, bahwa kecuali anggota Bengkau, anak Siti itu tak sudi menjadi anggota agama kami, mana biasa aku menolongnya. Hati si E Kong Wan mencelos. Semula ia menduga, Bukie murid tiap koklesian. Sesudah berdiam sejenak, si Tabib berkata pala. Mengapa kamu tidak mau lantas berlalu dari situ? Huhau. Apa kamu kira aku akan merasa kasihan? Tanyakanlah anak itu. Tanya dia berapa lama dia sudah berdiam di rumahku. Si E Kong Wan dan Kan Ciat lantas saja mengawasi Bukie yang lalu mengacungkan dua jari tangannya. Dua puluh hari? Tanya Si E Kong Wan. Dua tahun dua bulan tepat. Jawabnya. Kan Ciat dan Si E Kong Wan merasa kepala mereka seperti disiram air es. Mereka saling mengawasi dengan mulut ternganga. Biarpun dia berdiam di sini sepuluh tahun, aku tetap tidak menolongnya. Kata Ceng Guahwa. Hanya sayang di dalam tempo satu tahun, racun dingin yang mengeram dalam isi perutnya akan mengamuk, sehingga biar bagaimanapun jua, dia tak bisa hidup setahun lagi. Aku pernah bersumpah di hadapan leluhur agama kami, bahwa biarpun ayah sendiri, biarpun anak kandungku sendiri, aku tetap tak akan menolong, jika ia bukan murid Bengku. Dengan putus harapan Kan Ciat dan Si E Kong Wan menghela napes berulang-ulang. Tapi baru saja mereka mau berjalan keluar, tiba-tiba Oh Ceng Gu berkata bocah Butong P itu mengerti juga sedikit ilmu pengobatan. Meskipun ilmu pengobatan Butong tidak dapat menandingi ilmu ketabiban Bengkau, kurasa dia tidak akan membinasakan kamu dengan pengobatan yang keliru. Apa dia suka menolong atau tidak? Bukan urusanku Si E Kong Wan agak terkelut. Didengar daripada suaranya, si Tabib Malaikat seperti juga memberi isyarat supaya Bu Kie memberikan pertolongan. Maka itu, ia lantas saja berkata, Jika Tio Siau Hiap sudi menolong, kami mempunyai haranan lagi untuk bisa hidup terus. Bukan urusanku. Bentak Ceng Gua Wa. Bu Kie kau dengarlah. Aku melarang kau mengobati mereka dalam rumahku. Kalau kamu tidak berada dalam rumah ini, aku tidak peduli. Kan Cia dan Si E Kong Wan kaget dan heran. Mereka sungguh tak mengerti apa maksudnya si Tabib Malaikat yang berada tanah. Tapi Bu Kie yang sangat pintar lantas saja tahu apa maunya Ceng Gu. Kalian jangan mengganggu Oh Sins Hei yang sedang sakit. Katanya. Ikutlah aku. Mereka lalu mengikut Bu Kie ke ruang depan. Pengetahuanku tentang ilmu ketabiban sebenarnya sangat cetek dan luka kalian sangat luar biasa. Kata Si Bo Cah. Maka itu, aku tidak mempunyai pegangan, apa aku akan berhasil atau tidak. Jika kalian percaya dan rela diobati olahku, bolehlah aku mencoba-coba. Tapi aku tidak bertanggung jawab akan keselamatan jiwa kalian. Waktu itu, mereka sedang menderita hebat. Rasa sakit gatal, meluang dan kesemutan tercampur menjadi satu. Mereka mau mati tidak bisa mau hidup pun tidak dapat. Maka itu, begitu mendengar perkataan Bu Kie, mereka segera menyetujui untuk menerima pertolongan bocah itu dengan relah hati. Sesudah mendapat jawaban, Bu Kie lalu berkata pula. Sebagai mana kalian tahu, Ausin Seh tidak mengijankan aku mengobati kalian di dalam rumahnya. Ia merasa khawatir, bahwa kalian mati di sini, nama harumnya sebagai Esian, Tabib Malaikat, akan ternoda. Maka itu, marilah kita keluar. Mendengar perkataan Bu Kie, mereka bersangsi. Apakah kepandainya seorang anak-anak yang baru berusia belasan tahun? Kalau dia salah mengobati, tentu penderitaan akan ditambah dengan penderitaan lain. Tapi kan Ciat sudah lantas berteriak. Kulit kepala kugatal bukan main. Saudara kecil, kau boleh mengobati aku lebih dulu. Sehabis berkata begitu, ia segera bertindak keluar. Bu Kie memikir sejenak dan lalu masuk ke kamar obat, di mana dia mengambil lemseng, hanghang, pektit, tiama, kiangho, pekkoukou, chiesou dan lain-lain, semuanya belasan macam bahan obat. Sesudah itu, ia memerintahkan seorang kacung mengilingnya dan mencampurnya dengan sedikit arak untuk membuat koyo yang lalu ditempelkan di kepalakan Ciat yang gundul. Begitu kena, dia mengeluarkan teriakan kesakitan dan melompat-lompat. Aduh! Aduh! Teriaknya. Sakit sungguh, tapi, tapi, mendingan daripada gatal. Sambil mengertak gigi, ia berlari-lari dan berteriak-teriak seperti seorang edan. Beberapa lama kemudian, kecepatan larinya jadi terlebih perlahan dan teriakannya meredah. Enakan, mendingan. Katanya dengan napas tersengal-sengal. Bocah itu memiliki kepandayan lumayan, eh, salah. Tio Xiao Hiap, kau memiliki ilmu yang sangat tinggi dan aku merasa sangat berterima kasih sekali kepadamu. Melihat hasil itu, semua orang segera memohon pertolongan Bukie. Di antara mereka yang paling menderita adalah seorang yang terus bergulingan di tanah sambil mencekal perut. Dia ternyata telah dipaksa untuk menelan 30 lebih lintah hidup yang sekarang menghisap darahnya di dalam perut. Untung juga Bukie segera ingat, bahwa dalam salah sebuah kitab, ia pernah membaca lintah dalam harus ditaklukan dengan madu. Buru-buru ia memerintankan seorang kacung mengambil semangkok madu yang lalu diberikan kepada orang itu. Dan sekali lagi ia berhasil. Dengan demikian, ia terus bekerja keras sehingga Fajar menyingsing. Tak lama kemudian, Kie Sian Hu dan putrinya keluar dari kamar. Melihat Bukie masih repot mengobati orang, Sian Hu segera memberi bantuan apa yang ia bisa. Delasan orang ini sebenarnya jago-jago yang pernah malang melintang dalam dunia kangong, tapi sekarang mereka jadi jinak sekali. Dengan sabar mereka menunggu giliran dan tak berani membantah apa yang dikatakan oleh si bocah. Antara mereka hanya Yopo Ithwe yang bebas dari rasa jengkel atau bingung. Sambil mengunyah buah angco ia berlari-lari kian kemari untuk menangkap kupu-kupu yang berterbangan di dalam kebun. Sesudah lewat tengah hari barulah Bukie mulai mengobati luka di luar. Dengan dibantu si Yopo Ithwe menghentikan keluarnya darah, memberi obat untuk meredakan rasa sakit, membalut luka dan sebagainya. Sesudah selesai, ia segera pergi mengasoh dalam kamarnya. Baru saja pulas beberapa jam, ia disadarkan oleh suara ribut-ribut. Buru-buru ia bangun dan pergi keluar untuk menengok para penderita. Ternyata keadaan sebagian penderita itu cukup memuaskan tapi keadaan yang sebagian lagi berbalik menghebat. Bukie jadi bingung, ia tak tahu apa yang harus diperbuat. Akhirnya, karena tidak berdaya, ia terpaksa menemui O Cenggu dan menceritakan keadaan mereka. Mereka bukan anggauta bangkau, peduli apa mereka mampus. Kata tiap koi esian dengan suara tawar. Mendadak bumi mendapat serupa ingatan dan ia lantas saja berkata. Andai kata ada seorang murid bengkau yang sedangkan di luar badannya tidak terdapat luka, perutnya kembung bengkak, warna kulitnya hitam biru dan terus-menerus berada dalam keadaan pingsan, kira bagaimana Sinshe akan mengobatinya. Kalau benar dia murid bengkau, aku akan mengobatinya dengan menggunakan sanka, liongwe, anghoa, sengtee, lengsian, tuow, kata Cenggu. Obat-obatan itu aku masak dengan arak encer dan kemudian menambahkannya dengan sedikit tepian. Sesudah minum godokan tersebut si sakit akan buang-buang air dan mengeluarkan darah beracun dari kotorannya. Oh Sinshe bagaimana aku akan berbuat jika kuping kiri seorang murid bengkau dituangi timah cair, kuping kanan dituangi dengan air perak dan kedua matanya dilabur dengan cat, sehingga ia menderita kesakitan hebat dan matanya tak bisa melihat lagi tanya pula si bocah. Air perak sama dengan air raksa, Oh Cenggu naik darah. Siapa berani berlaku begitu kejam terhadap murid bengkau? Bentaknya. Musuhnya itu memang kejam luar biasa, kata Bukie. Tapi menurut pendapatku, yang paling perlu ialah mengobati lebih dulu dan kemudian barulah kita menanyakan siapa adanya musuh itu. Sesudah memikir sejenak, tiap koi esian berkata. Kalau dia memang murid bengkau, aku akan menuang air perak ke dalam kuping kirinya. Timah akan lumer dan bercampur dengan air perak, sehingga cairan itu akan mengalir keluar dari kupingnya. Kemudian, aku akan memasukkan jarum emas ke dalam kuping kanannya. Air perak akan menempel pada jarum itu yang dengan perlahan bisa ditarik keluar. Mengenai cat yang masuk di kedua matanya, ku rasa akan dapat dipunahkan dengan kepiting yang ditumbuk hancur dan kemudian dibalut pada matanya itu. Demikianlah, untuk setiap luka yang aneh, Bukie meminta pertolongan Ong Cenggu dengan menggunakan nama murid bengkau. Dan Sang Tabik pun memberikan bantuannya dengan segala senang hati. Jika lukanya terlampau aneh dan si penderita tidak jadi mendingan dengan pertolongan pertama, Bukie segera menanyakan lagi pendapat tiap koi esian yang lalu mengasah otak dan mencoba pula dengan lain keret pengobatan. Sesudah berselang 5-6 hari, semua orang dapat dikatakan sudah mulai sembuh seluruhnya. Luka yang diderita Kiyai Xiaohu adalah luka di dalam, tercampur dengan racun. Penaga pukulan musuh sudah melukakan perutnya, sedang racun pun sudah masuk ke dalam tubuhnya. Sesudah memeriksa dengan teliti, Bukie segera memberi obat pemunah racun kepadanya dan selang beberapa hari, keadaannya sudah banyak baik. Sementara itu, para penderita telah mendirikan sebuah gubuk di depan rumah Ong Cenggu dan mereka tidur menggeletak di tanah dengan hanya dialaskan dengan rumput kering. Beberapa tombak dari gubuk itu, Kiyai Xiaohu juga membuat sebuah gubuk yang lebih kecil untuk ia dan putrinya. Bumi capek dan lelah. Tapi ia sangat bergembira dan bersemangat, karena ia bukan saja bisa menolong sesama manusia, tapi juga sudah memperoleh resep-resep mucijat dan care-care pengobatan yang biasa dari tiap Koi ASEAN. Tapi pagi itu ia kaget bukan main, sebab waktu bertemu dengan Kiyai Xiaohu, ia melihat sinar hitam pada alis nona Kiyai. Apa penyakitnya kumat lagi? Apa racun mengamuk pula? Cepat-cepat ia memeriksa nadi Xiaohu. Sesudah itu, ia mencampur ludah Xiaohu dengan bubuk obat pek hapsan dan begitu lekas melihat campuran itu, ia bisa lantas memberi kepastian bahwa benar racun mengamuk lagi. Ia mengasah otak mati-matian, tapi tidak bisa memecahkan sebab-musabab dari perubahan itu. Maka itu, ia selalu meminta pertolongan Ong Chenggu yang segera memberitahukan line care pengobatan kepadanya. Benar saja, sesudah diobati menurut petunjuk baru itu, keadaan Xiaohu jadi terlebih baik. Tapi, sungguh heran, sehabis Xiaohu, perubahan luar biasa mendadak datang kepada dirinya kan Ciat. Kepala gundulnya yang sudah mulai sembuh mendadak borokan lagi dan mengeluarkan bau yang tak sedap. Perubahan itu terjadi silih berganti atas dirinya kelima belas orang itu. Yang satu mendingan, yang lain menghebat lagi penyakitnya. Bukia bingung bukan main. Ia pergi menemui tiap koiasian dan menuturkat kejadian yang luar biasa itu. Sebab-musabab dari perubahan itu ialah karena luka mereka sangat aneh, berbeda dengan luka biasa. Menerangkan sang tabib malaikat. Kalau mereka dapat disembuhkan oleh tabib biasa, tak perlu mereka datang kemari. Malam itu Boakia tak bisa pulis. Ia berduka dan coba memecahkan teka-teki yang rumit. Perubahan penyakit itu adalah kejadian biasa. Pikirnya. Tapi walaupun begitu tak bisa jadi semua penderita itu mengalami perubahan sampai berkali-kali, sebentar baik, sebentar hebat. Ia gelisah dan bergolak-gulik di atas pembaringan. Kira-kira tengah mayam, tiba-tiba ia mendengar suara tindakan kaki yang sangat tenteng dan lewat di depan kamarnya. Ia melompat bangun dan mengintip dari celah-celah jendela. Ia melihat berkelebatnya bayangan manusia yang segera menghilang di belakang pohon kuil. Dilihat dari pakaian dan gerak-geriknya orang itu bulan lain daripada Oung Cenggu. Eh eh. Mengapa Oung Sinahe berkeliaran di tengah malam buta? Tanyanya di dalam hati. Apa cacarnya sudah sembuh? Sesaat kemudian, ia melihat masuknya tiap koi esian ke dalam gubuk Yai Siawau. Jantungnya berdebar keras dan jiwa kesatriannya tampil ke muka. Apa dia mau menganiaya atau menghina Kieko Wakau? Tanyanya pada diri sendiri. Meskipun aku bukan tandingannya, tak dapat aku mengawasi dengan berpeluk tangan. Ia melompat keluar jendela dan indap-indap, ia mendekati gubuk Yai Siawau. Gubuk tersebut yang terbuat dari alang-alang hanya untuk menedeng angin dan embun, di dalamnya kosong melompong, tiada sekosol, tiada aling-aling apapun jua. Dengan hati bergoncang, buk Yai mengintip dari belakang gubuk. Ia melihat seng bibi bersama puterinya sedang pulas nyenyak di atas setumpuk rumput-rumput kering. Sekonyong au cenggu merogos aku dan mengeluarkan sebutir pel, yang lalu dicemprungkan ke dalam mangkobat Siawau. Sesudah itu ia memutar badan dan terus berjalan keluar. Sekelebatan buk Yai melihat, bahwa muka orang tua itu masih ditutup dengan topeng kain hijau. Buk Yai mengeluarkan keringat dingin. Baru sekarang ia tahu, bahwa au cenggulah yang sudah menaruh racun, sehingga para penderita tak bisa menjadi sembuh. Sesudah keluar dari gubuk Siawau, cenggu masuk ke gubuk yang lain, di mana dia berdiam agak lama. Buk Yai mengerti, bahwa untuk meracuni ke empat belas orang dengan racun yang berbeda-beda, si tua memerlukan tempo yang lebih banyak. Di lain saat si bocah sudah masuk ke dalam gubuk dan mencium mangkobat Siawau. Di dalam mangkotrisi godokan Pak Siantum dan ia telah memesan supaya begitu bangun tidur, kau-kau segera minum obat itu. Tapi sekarang godokan itu mengeluarkan bau-bauan yang masuk hidung. Sekonyong-konyong terdengar pula suara tindakan kaki. Buru-buru buk Yai merebahkan diri di atas tanah. Ia tahu, bahwa ou cenggu sudah kembali ke kamar tidurnya. Sesudah menunggu beberapa lama, ia segera menaruh mangkuk obat keluar dari gubuk itu. Kie kau-kau? Kie kau-kau? Ia memanggil-manggil dengan suara perlahan. Sebagai seorang ahli silat, menurut pantas si ouhu mudah tersadar, tapi sesudah si bocah memanggil berulang-ulang, ia masih pulas terus. Karena terpaksa, buk Yai lalu masuk pula dan menggoyang-goyangkan badan bibinya berulang kali. Dengan kaget si ouhu tersadar. Siapa? Tanyanya. Kau-kau, aku. Tanda petik. Bisiknya. Mari kita keluar. Si ouhu mengerti, bahwa kedatangan buk Yai di tengah malam tentulah disebabkan oleh kejadian penting. Perlahan-lahan ia menarik lengannya yang ditandalkan di bawah kepala puterinya dan kemudian keluar dari gubuknya bersama-sama si bocah. Kie kau-kau? Bisik buk Yai. Orang telah menaruh racun di mangkuk obatmu. Buanglah obat itu, tapi jagalah, jangan sampai diketahui orang. Besok aku akan memberi penjelasan kepadamu. Si ouhu menggutkan kepalanya dan buk Yai segera kembali ke kamarnya. Karena khawatir ketahuan, ia masuk dengan melompati jendela. Pada esokan paginya, sesudah sorapan. Buk Yai mengajak Jopo Ithoye pergi menangkap kupu-kupu. Mereka berlari-lari, makin lama makin jauh dari rumah Oung Cenggu. Si ouhu yang mengerti maksud si bocah, lantas saja mengikuti dari belakang. Selama beberapa bari, Buk Yai sering bermain-main dengan Sinona Chie, sehingga perginya ketiga orang itu sama sekali tak menimbulkan kecurigaan. Sesudah melalui kira-kira satu li mereka tiba di satu tanjakan gunung. Buk Yai menghentikan tindakannya dan segera duduk di atas rumput, sedang si ouhu segera berkata kepada putrinya. Po Ithoye sekarang jangan mengubar kupu-kupu lagi. Pergi petik bunga-bunga dan buatlah tiga buah topi bunga untuk kita bertiga. Sinona kecil jadi girang sekali dan sambil tertawa nyaring, ia berlari-lari untuk mencari bunga. Koukou? Buk Yai mulai. Apakah kau mempunyai permusuhan dengan Oung Cenggu? Dialah yang sudah menaruh racun ke dalam mangkok obatmu. Si ouhu terkejut. Aku belum pernah mengenal Oung Cenggu dan sehingga hari ini aku belum pernah bertemu muka dengannya. Jawabnya. Ia berdiam sejenak seperti orang sedang berpikir dan kemudian berkata pusat tua. Saban kali bicara mengenai Oung Sinshe, Tia Tia, Ayah, dan Suhu selalu mengatakan bahwa dia adalah seorang tabib nomor satu di dalam dunia pada zaman ini. Mereka pun tidak mengenal Oung Sinshe. Aku sungguh tidak mengerti mengapa Oung Sinshe coba mencelakakan aku. Si bocah lalu menuturkan kejadian semalam dan menambahkan. Dalam godokan Pratsiantung itu, aku mengendus bau rumput Pratsiantung dan Taukutkun yang sangat tajam. Kedua daun obat itu memang dapat mengobati luka, tapi racunnya sangat hebat dan tidak boleh digunakan terlalu banyak. Selain begitu, sifat kedua daun obat tersebut juga bertentangan dengan delapan macam obat yang terdapat dalam Pratsiantung. Maka itu biarpun tidak membahayakan jiwa, luka kau kau jadi makin sukar disembuhkannya. Si Ouhu bersenyum. Kau mengatakan bahwa Oung Sinshe juga meracuni 14 penderita yang lain. Katanya. Hal ini lebih mengherankan lagi. Terhadap aku, kita dapat mengandalkan saja, bahwa secara tidak disengaja, ayah atau Gobi Yee Pei pernah menyinggung Ouhu Sinshe. Tapi bagaimana terhadap yang lainnya? Apa mungkin keempat belas orang itu semuanya berdosa terhadap Ouhu Sinshe? Bukie mengangguk. Memang. Memang sangat mengherankan. Katanya sambil menghela nafas. Kie Kowakow, selatau tiap kok adalah sebuah tempat yang mencil dan tidak banyak diketahui orang. Kira bagaimana kau dan yang lain-lain bisa datang kemari? Siapa adanya Kim Hoa Kow Jin, majikan bunga emas, yang telah melukakan kau? Urusan ini sebenarnya tiada sangkut pautnya dengan aku dan menurut pantas, aku sebenarnya tidak boleh menanya melit-melit. Akan tetapi, karena persoalan berbelit-belit, maka aku harap kau tidak menjadi kecil hatinya paras mukanya si Ouhu lantas saja berubah merah. Ia mengerti maksud si bocah yang rupa-rupanya khawatir, bahwa pertanyaan itu akan menyentuh persoalan putrinya. Persoalan mengapa sebelum menikah ia sudah mempunyai anak? Sesudah memikir sejenak, ia berkata dengan suara parau. Kau sudah menolong jiwaku, tak dapat aku menyembunyikan sesuatu terhadapmu. Di samping itu, meskipun masih kanak-kanak, kau memperlakukan aku dan poet jai luar biasa baik. Baiklah, aku akan menceritakan segala penderitaanku kepadamu, orang satu-satunya di dalam dunia yang boleh mendengar rahasiaku. Sehabis berkata begitu, air matanya mengucur. Ia mengambil sapu tangan dan sesudah menyusut air mata, ia berkata pula. Sedari aku kebentrok dengan seorang kakak seperguruan pada dua tahun lebih yang lalu, aku tidak berani menemui Suhu lagi, aku tidak berani pulang. HMM. Teng Bin Kun. Kau kau tidak usah takut. Kata Bukie. Bagaimana kau tahu? Tanya Siow Hu dengan rasa terkejut dan heran. Bumi segera memberitahukan, bahwa pada malam itu, bersama Siang Dia Chun Nia telah menyaksikan peristiwa menolong Feng Hoa Sio. Siow Hu menghela nafas. Memang, rahasia memang tak mungkin ditutup. Katanya. Kau wakau, kau tak usah terlalu berduka. Kata Bukie. In Liu Xiaok adalah seorang baik. Kalau kau tidak suka menikah dengannya, urusan itu bukan urusan yang terlalu besar. Begini saja, kalau bertemu dengan Liu Xiaok, aku akan memberitahukannya, bahwa kau tidak suka menikah dan dia merdeka untuk mencari lain istri. Berarti mendengar perkataan yang polos jujur itu, yang keluar dari otak sederhana, Siow Hu tertawa getir. Anak. Katanya dengan suara bergemetar. Percayalah, bahwa aku bukan sengaja berbuat kedosaan terhadap pamanmu. Waktu itu aku, aku, tidak ada lain jalan, dan aku pun sudah merasa menyesal sekali. Ia tidak meneruskan perkataannya dan air matanya kembali mengucur. Ia mengawasi si bocah dan berkata dalam hatinya anak ini masih suci bersih, bagaikan selembar kertas putih. Ah lebih baik aku tidak menceritakan segala hal percintaan kepadanya. Apapun urusan pribadi ini tiada sangkut pautnya dengan dia. Memikir begitu, ia lantas saja berkata. Sesudah bercepok dengan Teng Su Chie, dengan membawa Poet J aku bertani dan hidup mengasingkan diri di suatu tempat yang terpisah kira-kira 300 li di sebelah barat ou tiap kok ini. Selama dua tahun lebih aku hanya bergaul dengan kaum petani dan aku dapat melewati hari dengan tidak banyak pikiran. Setengah bulan yang lalu, aku mengajak Poet J ke kota untuk membeli kain guna pakaian anakku itu. Di luar dugaan, di atas sebuah tembok, secara kebetulan aku melihat gambar sebuah lingkaran hutkong, lingkaran sinar Buddha yang suci, dan sebatang pedang. Itulah tanda rahasia memanggil kawan dari partai God B.Y.P. Aku bingwok dan sangat bersangsi. Sesudah menimbang-nimbang aku menganggap bahwa meskipun aku telah kebentrok dengan Teng Su Chie, tapi aku belum pernah melakukan perbuatan yang menghina guru atau menghianati partai. Di samping itu, bentrokan tersebut juga tak ada sangkut lautnya dengan suhu dan lain-lain saudara seperguruan. Tanda itu mungkin diberikan oleh salah seorang saudara seperguruanku yang tengah menghadapi bahaya besar dan jika benar begitu, aku merasa tidak pantas untuk berpeluk tangan. Demikianlah, dengan menuruti petunjuk dari tanda rahasia itu, aku pergi ke Hang Yang. Di kota Hang Yang aku kembali melihat tanda itu yang memberi petunjuk, supaya kawan-kawan datang di rumah makan Lem Huai Kok. Sudah ketelanjuran datang, aku segera menyusul ke situ. Ternyata dalam rumah makan sudah berkumpul tujuh-delapan orang, antaranya terdapat Seng Chiu Kalem Kan Chiat dari Kong Tong Pei, Sye Kong Wan dari Hwa San Pei dan lain-lain. Anggau tagu B.Y.P. hanya aku seorang. Aku mengenalkan Chiat dan Sye Kong Wan dan lalu menanyakan sebab-musabab dari berkumpulnya mereka di rumah makan itu. Mereka memberitahukan, bahwa mereka datang karena melihat tanda rahasia partainya, tapi seperti juga aku mereka tak tahu sebab-musabab dari panggilan itu. Sehari suntuk kami menunggu tapi tak ada yang datang lagi. Pada esokan harinya, dengan beruntun datang pula beberapa orang lain, ada orang Sien Kun Bun, ada orang Siaw Limbe bagian selatan dan lain-lain. Mereka juga mengatakan bahwa kedatangan mereka adalah karena melihat tanda rahasia. Tak satu pun di antara mereka yang mendapat urusan secara langsung. Semua orang heran dan bercuriga. Apa tidak bisa jadi kami semua tengah dipermainkan oleh seorang musuh? Ketika itu, di loteng rumah makan berkumpul 15 orang dari 9 buah partai. Tanda rahasia setiap partai bukan saja berbeda satu sama lain, tapi juga sangat dirahasiakan, sehingga kalau bukan murid partai yang tersangkut, seorang luar tentu tak mengerti artinya tanda itu. Jika seseorang ingin main gila, apakah ia bisa tahu tanda rahasia dari 9 partai? Mengingat bahwa aku membawa poet Jie dan kalau bisa, aku tak mau anak itu menghadapi bahaya dan mengingat putah bahwa panggilan itu bukan tantaran saudara seperguruanku ada yang tengah menghadapi bencana besar, maka aku segera mengambil keputusan untuk pulang saja. Tapi baru saja aku mau turun tangan, tiba-tiba di tangga loteng terdengar suara keras, seperti juga undakan tangga dipukul orang dengan menggunakan toya. Suara itu disusul dengan suara batuk-batuk dan seorang nenek yang rambutnya sudah putih semua, mendaki undakan tangga. Ia naik setindak demi setindak sambil batuk-batuk dan kelihatannya lelah sekali. Di sampingnya terdapat seorang nona kecil yang berusia kira-kira 12 tahun dan yang memapah si nenek. Melihat nenek yang sudah begitu tinggi usianya dan juga kelihatannya sedang sakit, aku segera minggir, supaya ia bisa naik lebih dulu. Nona kecil itu ternyata cantik sekali, meskipun usianya masih sangat muda, belum pernah aku melihat wanita yang seayu dia, sehingga tanpa merasa aku mengawasinya beberapa kali. Tangan kanan si nenek mencekal sebatang tongkat dari kayu pek-bok dan dari pakaiannya, ia seperti juga seorang wanita miskin. Tangan kirinya memegang serenceng biji tasbih yang mengeluarkan sinar kuning berkilauan. Ketika aku memperhatikan, rencengan itu ternyata bukan biji-biji tasbih, tapi bunga-bunga buwe yang terbuat daripada emas tulen. Aha.